Hai guys jadi hari ini kita akan membuat trikompos dan ini ini teh ayam ya guys ini teh ayam-ayam potong tapi ini sudah lama dia sudah agak menjadi tanah dan hari ini kita akan menggunakan triko plus ap untuk melakukan pembuatan trikompos dan ini kita sudah siapkan juga arang sekam nah ini arang sekamnya oke dan yang ini untuk teh ayamnya teh ayamnya guys ya ini nanti kita akan bikin trikomposnya di sini ya guys dan untuk cara pemakaiannya nanti kita akan lanjutkan untuk di part 2 nya ya dan support terus channel ini semoga bermanfaat see you jangan lupa di subscribe ya guys Oke guys jadi kita lanjut part 2 ya jadi part 2 ini kita akan melakukan cara pengaplikasiannya dan ini triko plus apinya guys dan ini dari cap kapal terbang Oke dan ini bahan aktifnya dari trikoderma Oke kita lihat saja langsung cara pengaplikasiannya ini disini yaitu untuk pematangan pupuk kandang ya guys larutkan satu kilo triko plus ini untuk skala besar ya guys tapi kita akan menjadi skala sekecil ya mungkin kita akan pakai yang B ini ya guys saya larutkan 1-2 sendok makan triko plus api plus 1 sendok makan gula masukkan ke dalam 10 liter air sampai merata kemudian siram dan siram sampai dua sampai empat gelas kemudian ke dalam kandang dan karung simpan selama 15-20 oke dan ini ya gulanya guys sudah siapkan dan ini airnya Oke lanjut part 3 guys jadi kita akan masukkan 2 sendok makan di larutan 10 liter air ya guys ya jadi ini satu ini satu dan kita berikan 2 sendok makan oke dan kita aduk dan jangan lupa juga gulanya guys ya kita larutkan dulu gulanya sorry 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 seharusnya kita gulanya kita larutkan dulu ya oke jadi ini gulanya tadi kita aduk aja larut dan langsung kita masukkan saja sini guys oke masukkan dan kita aduk jadi kita aduk 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 sampai betul-betul merata guys oke nanti kita akan lanjut part 4 oke jadi guys jadi ketika kita akan lanjut part 4 part 4 kita akan aduk sampai merata yang sudah kita campurkan dan trikoplus apnya dengan gula ya sudah kita larutkan tadi kita aduk sampai merata dan nanti setelah ini kita akan semprotkan di bahannya di sini ya guys ya semprotkan sini sampai merata oke guys jadi setelah kita aduk jadi setelah kita aduk ini trikoplusnya nanti kita akan masukkan di penyemprotan dan kita akan semprotkan rata di sini oke ya jadi guys jadi ini kita sudah kasih masuk di dalam dan kita akan melakukan penyemprotan di komposnya sebelumnya kita akan aduk dulu sampai rata ya Oke jadi sudah kita aduk ya jadi sudah kita aduk nanti kita akan semprotkan saya nyalakan dulu oke kita semprotkan sampai merata dan membasahi semuanya guys ya semprot rata nanti setelah disemprot rata setelah nanti penyemprotannya udah rata nanti kita akan aduk-aduk agar semua juga yang dibawa itu terkena ini sudah semprot semua dengan rata tinggal yang dibawanya jadi setelah disemprot dengan rata dan semua sudah membasahi setelah ini nanti kita akan tutup dan kita akan simpan selama 15 hari jadi selama 15 hari kita akan tutup dan nanti kita akan coba buka lagi di 15 hari ke depan semoga bermanfaat salam petani keren